Cincin Maut Jilid 16 Itulah baik syair keng siacu ciptaan cfaya saunu, sebuah syair yang penuh keluh kesah dan kesedihan. Di bawah kegelapan malam, pemuda itu segera menyaksikan sesosok bayangan tubuh perempuan berdiri di tempat kegelapan. Terpengaruh oleh syair yang penuh kedukaan itu, tanpa terasa liong tian im menghela nafas panjang, ia tak habis mengerti siapakah yang membawakan syair sedih semacam itu di tengah kegelapan malam yang mencekam. Akhirnya dengan perasaan ingin tahu ia maju ke depan. Siawawan ingatan pertama yang melintas dalam benaknya adalah Bu Siawawan. Hampir saja dia memanggil nama tersebut untung dia belum memanggil karena perempuan itu telah membalikan badannya karena mendengar ada orang berjalan mendekat, ternyata dia adalah seorang perempuan setengah umur yang basah oleh air mata. Ia tertawa rawan terhadap liong tian im, kemudian ujarnya, siang kong dapatkah kau membantu diriku aku, liong tian im tertegun. Dengan sedih kembali nyonya setengah umur itu berkata, aku hanya minta tolong kepadamu untuk panggilan Bu Siawawan, di bukit Cingsia ini tak ada seorang pun yang akan membantuku. Sejak kalian datang kemari aku telah memperhatikan kalian maka menggunakan kesempatan di saat semua jago lihai dari bukit ini sedang berkumpul. Aku berharap kau bisa membantu diriku agar kami ibu dan anak dapat berjampa sebentar saja. Lohok tian im memperhatikan wajah perempuan itu dengan seksama, dia merasa wajah perempuan ini memang mirip sekali dengan Bu Siawawan, tapi dia pun merasa heran mengapa Siawawan bisa berpisah dengan ibunya. Bahkan kalau didengar dari perkataannya itu, dia tahu kalau mereka ibu dan anak tak pernah saling bersuamuka. Kau adalah ibunya liong tian iten bertanya dengan perasaan tidak habis renengerti. Betul sahut perempuan setengah umur itu dengan air metu bercucuran dia adalah putriku, tapi Sanchu tidak mengijankan kami bertemu, malam ini aku datang kemari secara diam-diam, aku berharap bisa berjumpa muka dengannya, makin lama liong tian in merasa semakin kebingungan serunya, apakah kalian ibu dan anak tidak saling mengenali sambil menghela nafas perempuan setengah umur itu menggelengkan kepala berulang kali. Sejak aku melahirkan Siawawan, Sanchu telah mengusirku ke setanah dingin di belakang bukit sana, sepanjang hari aku tak boleh datang kemari barang selangkah pun, kalau tidak, aku bisa mati, mendadak terdengar suara aneh bergema di depan sana, seluruh tubuhnya setengah umur itu gemetar keras, buru-buru dia memandang ke tempat kejauhan sana, lalu sambil bergerak meninggalkan tempat ini, katanya, aku akan renunggunya di depan sana, harap kau jangan sampai membiarkan orang lain tahu dalam sekali gerakan, bayangan tubuh perempuan itu sudah lenyap tak berbekas. Sekalipun liong tian in merasa benaknya dipenuhi tanda tanya besar, namun dia pun tak dapat menduga duduk persoalan yang sebenarnya dibalik semua kejadian ini. Sementara dia masih berpikir bagaimana caranya memberitahukan persoalan ini kepada Bu Xiaohuan, tahu-tahu Bu Xiaohuan telah melompat datang di hadapannya. Tampak Bu Xiaohuan menatap wajahnya dengan pandangan dingin, kemudian menegur. Kau sedang berbicara dengan siapa dengan ibumu, jawab liong tian im tanpa berpikir panjang. Apa Bu Xiaohuan membelalakan sepasang matanya lebar-lebar? Kau bilang apa tampaknya gadis remaja yang belum pernah bergaul dengan masyarakat ini sedikit kurang percaya dengan apa yang didengarnya, dia berdiri tertegun di situ sementara titik air matanya jatuh berceceran membasai pipinya, pada saat itulah dari balik kegelapan terdengarlah suara bentakan nyaring, siapa di situ penjagaan di atas bukit. Qing Xia sangat ketat, di mana-mana penuh dengan pos penjagaan perondaan dilangsungkan seringkali. Begitu suara bentakan berkemandang, tampak bayangan manusia munculkan diri ternyata perempuan itu sudah muncul lagi di situ sementara tiga orang lelaki bersenjata pedang menyusul di belakangnya. Dengan suatu gerakan tubuh yang enteng perempuan itu membalikan badannya, lalu berdiri dengan telapak tangan disilangkan di depan dada, sorot matanya yang tajam mengawasi tiga orang pengajarnya dengan pandangan dingin kemudian sambil mendongakkan kepalanya dia tertawa seram. Begitu mengetahui siapakah perempuan di hadapan mereka, tiga orang lelaki itu segera berseru kaget, Ahaha, nyonya muda yaa, benar memang aku, Gop Tiong apakah kau hendak menghalangi jalan pergi ku tegur perempuan itu dingin. Gop Tiong adalah komandan dari ketiga orang itu, ia menjadi tertegun kemudian tanyanya, Nyonya muda, ada urusan apakah kau datang ke bukit sebelah depan aku ingin berjumpa dengan si O'Hwan melihat putriku, jawab perempuan itu sedih. Paras muka Gop Tiong segera berubah hebat. Sanchu ada perintah melarang si O'Nai-Nai memberitahukan persoalan itu kepada si O'Hwan, sekarang dia berada dalam keadaan baik-baik, harapkah segera kembali kami pun tak akan menyinggung persoalan ini kepada Sanchu Nyonya itu segera tertawa dingin. Hari ini aku akan mempertaruhkan selembar jiwaku, sekalipun harus mati, aku akan menengok anakku Chow Tiong, bila kau masih mengingat hubungan kita sebagai majikan dan pembantu, harap kau jangan mencampuri urusanku ini, tidak bisa, Gop Tiong menggeleng, ucapan Sanchu harus dilaksanakan, ucapannya tak bisa ditentang maupun dilawan, bila si O'Nai-Nai tetap berkeras kepala, seandainya tujuh Sintong sampai kemari, mungkin akan sulit buat Sao'Nai-Nai untuk meninggalkan tempat ini, HMM. Kau tak usah menakut-nakuti aku, bila ingin bertarung akan kulayani kalian, Gop Tiong amat gelisah, peluh dingin telah bercucuran membasahi seluruh tubuhnya, dia tahu Sao'Nai-Nai-Nai-Nya merupakan jago kelas 1 di atas bukit Cingsha ini, bila kepandaian silatnya dibandingkan dengan kepandainya maka ia masih ketinggalan jauh apalagi pihak lawan adalah seorang yang berkedudukan tinggi, tapi kalau sampai turun tangan. Untuk sesaat lamanya dia tidak dapat mengambil keputusan, sehingga untuk sementara waktu berdiri kaku di tempat. Terdengar nyonya setengah umur itu berkata lagi dengan suara sedingin salju. Turuti perintahku ini, kalau tidak jiwamu akan terancam bahaya maut, mendadak Gop Tiong menjatuhkan diri berlutut ke atas tanah, serunya dengan perasaan terharu, terima kasih Sao'Nai-Nai perlu diketahui, peraturan Cingsha San amat ketat. Bila mengetahui musuh tidak melapor maka dosa tersebut bisa diganjar dengan hukuman mati, sekarang perempuan itu munculkan diri secara terang-terangan, untuk merahasiakan kehadirannya, jelas sudah tak mungkin terpaksa ia mesti melaksanakan perintah dengan melaporkan kehadiran perempuan itu, sebab dengan demikian mana hukuman mati bisa dihindarinya. Dari dalam sakunya Gop Tiong mengeluarkan sebuah seruling pendek kemudian dibuayikan tiga kali, setelah itu ujarnya penuh penderitaan, nyonya muda, maafkanlah budakmu, nyoya setengah umur itu mengulapkan tangannya dengan penuh penderitaan, dua titik air mata jaruh berlinang membasai pipinya, pelan-pelan dia berpaling, sorot matanya dialihkan ke arah Bu Xiaohuan yang sementara Iiu berdiri kaku di sana, kemudian sambil mementangkan tangannya dia berteriak keras, Xiaohuan walaupun Bu Xiaohuan sudah tahu kalau ibunya masih hidup di dunia, tapi ia tak berani mempercayai kejadian mana sebagai suatu kenyataan, sambil berdiri tertegun dia menangis terisak untuk sesaat lamanya dia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Xiaohuan kembali nyonya itu berseru pedih aku adalah ibumu bagaikan baru mendusin dari impian, Bu Xiaohuan membelalakan matanya lebar-lebar, hampir saja dia tak percaya kalau kesemuanya itu merupakan suatu kenyataan, panggilan yang rendah tapi hangat itu membuat hatinya sedih, dia merasakan suatu kesedihan yang tak terlukiskan dengan kata-kata mencekam perasaannya. Ibu, benarkah kau adalah ibuku dia bertanya dengan suara gemetar. Di balik ucapan tersebut terkandung nada seperti tak percaya, namun dia toh maju pula ke depan, berjalan sangat pelan, setiap langkahnya seakan-akan berjalan di ujung pisau yang tajam, karena hatinya sedang berdarah, hatinya yang semula utuh, kini sudah hancur dan remuk berkeping-keping. Buru-buru nyonya itu menubruk ke depan seraya berteriak. Anakku, oh oh anakku. Bu Xiaohuan menundukkan kepalanya rendah-rendah, dia menjatuhkan diri ke dalam pelukannya itu sambil menikmati hangatnya belayan kasih sayang. Sayang kehangatan semacam itu hanya bisa dinikmati sebentar saja, sebab suatu bentakan gusar telah menggetarkan mereka berdua dan memisahkan mereka dari pelukan. Lepaskan dia suatu bentakan rendah dan berat bergema memecahkan keheningan malam. Dengan perasaan tercekat Bu Xiaohuan mendongakan kepalanya, di antara buramnya pemandangan ia menyaksikan selembar wajah yang dingin tak berperasaan selembar wajah menggidikan hati, karena wajah sama sekali tak berperasaan yang ada hanya hawa napsu pembunuh yang sangat tebal. Selama hidup belum pernah ia menyaksikan yayanya menunjukkan sikap seperti ini, tanpa terasa dia menjerit dengan perasaan terkesiap. Yeaye asrunya gemetar. Ching Xiaxuan Chu sama sekali tidak memandang ke arehnya, walau hanya sekejap matapun, dia hanya memperhatikan nyonya setengah usia itu sambil tertawa seram, suara tertawa yang lebih mirip dengan jeritan kuntilanak, daripada suara tertawa manusia. Siap pi yang suruh kau keluar bentak gusar. Ayah nyonya setengah umur itu menjatuhkan diri berlutut di atas tanah, sekujur badannya gemetar keras. HMM, aku bukan ayahmu, aku tak mempunyai menantu seperti kau, tukas Ching Xiaxuan Chu dingin. Benar-benar suatu pemandangan yang kejam, suatu kejadian yang tak berperasaan, suatu peristiwa memedihkan hati yang bisa berubah menjadi kobaran api kemarin. Kebencian bila diingat, peristiwa itu akan mendatang bayangan suram bagi hati orang. Kejadian itu merupakan suatu aib bagi Ching Xiaxuan, sebuah aib yang tak ingin disinggung kembali untuk selamanya. Rembulan ada di atas awang-awang menyiarkan sinarnya yang redup, bintang bertaburan di angkasa dan berkedip kekip, kegelapan malam teah mencekam seluruh jagad. Segulung angin malam berhembus lewat mengibarkan rambut di kepala Ching Xiaxuan Chu, menerpa wajahnya yang tanpa perasaan dengan sepasang metu yang dingin menggidikan hati, sepasang metu setajam semilu yang menusuk perasaan setiap orang. Bu Xiaohuan memandang Ching Xiaxuan Chu dengan termangu, wajahnya basah oleh butiran air mata, dia memandang wajah CMG Xiaxuan Chu, lalu memandang pula wajah perempuan setengah umur yang mengaku sebagai ibunya yang patut dikasihani itu, untuk sesaat dia tak tahu apa yang mesti diucapkan. Karena itu dia hanya berdiri kaku di situ, berdiri bodoh, hanya hembusan angin yang mendatangkan suatu perasaan bagi wa, hanya angin yang memahami penderitaannya sekarang Ching Xiaxuan Chu tidak berbicara lagi, dia hanya memandang perempuan itu dengan pandangan keji, dia ingin perempua A ini mati karena malu bercampur marah, dia menginginkan perempuan itu roboh di situ karena malu kepada diri sendiri, bahkan dia bara-ar perempuan itu bisa menyaksikan putranya berdiri tepat dihadapinya namun tiada kesempatan untuk berkasih sayang dengannya. Pukulan keji dan tak berperasaan seperti juga akan lebih mengerikan daripada membinasakan perempuan tersebut. Karena Ching Xiaxuan Chu membencinya, membenci kepadanya karena pengkhianatannya atas putra sendiri, lebih membencinya karena ia tak setia sebagai seorang istri hingga memalukan keluarga Bu dari Ching Xiaxuan, membuat keluarga Bu tak punya muka lagi menancapkan kakinya di depan umat persilatan, tidak punya muka lagi bertemu dengan nenek moyangnya. Bu Xiaxuan tak kuasa menahan suasana yang hening dan sepi itu, dia menyekai rematanya pelan-pelan bergerak ke muka menghampiri perempuan tersebut. Paras muka Ching Xiaxuan Chu berubah hebat, mendadak bentaknya dengan suara menggeledek. Kembali dengan perasaan terkejut Bu Xiaxuan menarik kembali langkahnya lalu memandang sekejap wajah si kakek yang tak berperasaan itu dengan pandangan murung dan sedih, air matanya jatuh bercucuran amat deras, dia tak sanggup memperdulikan luapan perasaan yang telah disimpan selama belasan tahun dalam hati kecilnya, setelah menjeret penuh kepediban, dia melompat maju ke depan. Walaupun gerakan tubuhnya itu amat cepat dan sama sekali di luar dugaan, namun gerakan tubuh dan Ching Xiaxuan Chu jauh lebih cepat daripadanya, leagan kanannya digetarkan tahu-tahu ia sudah mencengkeram tubuh Bu Xiaxuan yang menubruk ke muka dan membantingnya keras-keras ke atas tanah. Mau apa kau bentaknya dengan wajah dingin? Begitu tubuhnya kena dibanting keras-keras oleh Ching Xiaxuan Chu, seluruh hawa amarah yang semula meliputi wajah Bu Xiaxuan ikut terbanting keluar pula, betul yayanya amat cinta dan menyayanginya, merawatnya dengan seksama, namun rasa rindu kepada ibunya jauh lebih tebal daripada perasaan sayang yayanya itu. Aku menginginkan ibu, serunya sambil teriak. Ibumu sudah mampus, seru Ching Xiaxuan Chu gusar. Tidak seakan-akan menyaksikan suatu peristiwa yang menakutkan mendadak perempuan itu berteriak keras. Rambutnya ditarik-tarik keras hingga kalut dan terurai tak karuhan. Oh oh ayah, pekiknya dengan sedih, kau tak boleh berkata demikian, aku kawin dengan putramu bukan atas dasar kehendaku sendiri. Waktu itu aku hanya dipaksa, cuuh Ching Xiaxuan cum dudah dengan sinis, kau perempuan berdebah, perempuan tak tahu malu, puteraku benar-benar sudah buta perempuan cabul macam kau pun bisa dikawini. HMMM kalau bukan gara-gara perbuatanmu tak mungkin puteraku akan pergi selama belasan tahun dan tak pernah kembali lagi, sewaktu bar bicara sampai di situ, tanpa terasa muncul perasaan sedih dalam hatinya, di bawah sinar matanya yang dingin, lamat-lamat mengembang juga bayangan air mata, mukanya hijau membesi, bibirnya gemetar berulang kali, namun tak sepatah katapun yang bisa di ucap, perempuan itu menggelengkan kepala berulang kali, kemudian katanya, kau tak dapat menyalahkan aku, coba kau bayangkan sendiri, bagaimana sakah sikap keluarga bu kalian terhadapku atas dasar apa kalian keluarga bu marah-marah, HMM kau kawin dengan anakku karena kau ingin mempelajari ilmu pedang yang tanpa tandingannya dari keluarga bu kami, agaknya perempuan setengah itu merasa gusar sekali, dia seperti tak dapat menahan ucapan yang bernada menghina itu, sambil menyekai rematanya, dia berseru dengan suara gemetar, walaupun ilmu pedang tanpa tandingan dari keluarga bu disebut ilmu pedang nomor satu di kolong langit, tapi aku Lim Syoknoa masih tidak tertarik, sejak masuk ke dalam keluarga bu aku belum pernah belajar ilmu silat Cingsiasan barang setengah jurus pun, lagi pula walaupun keluarga Lim kami tidak sehebat Cingsiasan, kami pun bukan keluarga yang tak punya nama, kecuali Cingsiasan, di kolong langit tiada orang yang dapat menandingi kami lagi, Cingsiasan cuma dengus dingin, hektometer, buat apa kau mesti sungkan-sungkan, keluarga Lim bisa mengikat tali hubungan berbesanan dengan butoh atas karya ayahmu, siapa tahu kau tak tahan kehidupan sepi di atas bukit dan melakukan perbuatan tak tahu malu, Lim Syokboa mendongakan kepalanya dan tertawa keras, haaa, haaa, haaa janganlah mengucapkan kata-kata tersebut dengan nada yang tak sedap, waktu itu putramu mendesak terus-menerus, karena tak bisa berbuat banyak terpaksa ayahku mengawalkan permintaannya, tapi hasilnya karena keburu mengambil keputusan hampir saja nyawa seorang perempuan mati karena tersiksa, omong kosong bentak Cingsiasan cu dengan gusar, keluarga bu bersikap baik kepadamu, putraku amat menyayangimu, coba bayangkan sendiri, kehidupanmu sudah terpenuhi semua, apalagi yang menyebabkan kau menderita kalian tak akan memahami penderitaanku, dalam pikiran dan perasaan, kau hanya tahu ilmu pedang keluarga bu tiada tandingannya di kolong langit, tapi melupakan kebutuhan hidup yang normal dari seorang perempuan, kecuali berlatih pedang, pernahkah putramu memberikan setitik kehangatan bagiku? Ayah, aku adalah manusia, yang kubutuhkan adalah kepuasan hidup sebagai manusia wajar, manusia tidak akan terlepas dari tujuh perasaan dan nafsu, tapi keluarga bu kalian hakikatnya tak berperasaan tak bernafsu, kalian hanya tahu berlatih pedang, menciptakan jurus-jurus serangan baru, perasaan, nafsu, cingsiasan cu tertegun, kalau begitu siauhwan bukan, Lim Siokhoa segera tertawa dingin, heheheheh titik soal itu tak usah kau curigakan sahutnya siauhwan benar-benar merupakan keturunan keluarga bu kalian, justru karena persoalan inilah cingpeng meninggalkan aku, dia menuduh aku telah merusak jejakannya sehingga tak dapat melatih ilmu pedang terbuka, bang, selama banyak tahu kami menikah hanya sekali itu saja kami berhubungan erat layaknya suami istri, justru karena hubungan itu pula lahir siauhwan, aku benar-benar tidak habis mengerti kalau toh cingpeng lebih mengutamakan ilmu silauh buat apa dia mesti mengejar diriku terus-menerus, apa manfaatnya bagiku seorang suami abnormal semacam dia, bu cingpeng adalah putra tunggal cingsiasan cu, dia adalah suami Lim Siokhoa, dengan suara dingin cingsiasan cu berkata, dia mengawinimu karena hendak menjadikan dirimu sebagai partner dari Dewa Dewi, tidak mempersoalkan cinta dan napsu birahi, dasar kau memang berataku rendah, hingga merusak HTSRL akibatnya tak heran kalau dia amat membenci dirimu, partner Dewa Dewi jengek Lim Siokhoa sambil tertawa dingin, heeh heeh, heeh, aku lebih mengagumi sepasang sejoli daripada Dewa Dewi, sepanjang hidup manusia tak mungkin bisa melewati kehidupannya secara hambar, sehingga bak menikmati kehidupan tidak emuki. Bagaimanapun juga cingsiasan cu adalah seorang jago yang mempunyai iman tinggi ketika dilihatnya perkataan Lim Siokhoa makin lama semakin tidak genah, keningnya kontan berkerut, setelah mendengus dingin ujarnya dengan wajah masam, kau telah melanggar perjanjian yang kita buat, aku tak dapat mengampuni dirimu lagi, bagaimana ku peringatkan kepadamu dulu, bagaimana pula ku hukum dirimu sekarang, lebih baik turun tangan sendiri untuk menghabisi nyawamu, bila kau tak bersedia melakukan apa yang kau janjikan, HMM, penderitaan dan siksaan yang lebih hebat sudah menantikanmu, tampaknya kedatangan Lim Siokhoa malam ini sudah disertai dengan suatu tekat tertentu, mendengar perkataan tadi. Rasa kaget dan takut yang semula menghiasi wajahnya kontan lenyap tak berbekas. Dia segera melompat bangun dari atas tanah, kemudian teriaknya keras-keras, bagaimanapun juga aku bakal mati, sebelum mati aku harap Kasudi memberi sedikit waktu kepadaku agar aku dapat berbicara dengan anakku, kemudian, kemudian mau apa-apa kau paras muka cingsia samcu berubah hebat, apakah kau masih ingin bertarung denganku, aku tak berani dan tak ingin berbuat demikian, Lim Siokhoa menggelengkan kepalanya berulang kali aku hanya berharap Kasudi mengawalkan sedikit permintaanku ini, tidak bisa, tampik cingsia samcu dengan tegas antara kau dengan siauhawan sudah tiada setitik hubungan pun, aku tak akan mengizinkan kepadamu untuk berbicara dengannya. Kecuali kau dapat mengalahkan aku, Lim Siokhoa meloloskan pedangnya dari punggung kemudian berseru, demi bocah ini, terpaksa aku harus bertarung dengan mempertaruhkan selembar jiwaku, meskipun kesempatan ini tipis sekali bahkan hampir boleh dibilang tak ada, namun kau tak akan memahami perasaan seorang ibu. Ayah, aku tahu bertarung denganmu berarti tidak berbakti, tapi demi siauhawan, terpaksa akan kupikul damperatan orang kepadaku sebagai orang yang tak berbakti, waktu itu dia sudah mengesampingkan soal memati hidupnya, sebelum pertarungan dimulai, suatu naluri seorang ibu terhadap anaknya membuat ia berpaling dan memandangmu siauhawan, dengan hangat di antara matanya yang basah oleh air mata, mendadak mencorong sinar aneh, semacam sinar kasih sayang tak terlukiskan dengan kata-kata. Waktu itu ibu siauhawan berdiri bodoh, dia hanya bisa memandang perempuan itu dengan wajah tertegun, tak sepatah katapun yang sanggup diucapkan olehnya. Namun sepasang tangannya gemetar keras dan gugup, juga ngeri dan takut. Dengan pedilim syokboa menghela nafas panjang, katanya dengan nada sedih, siauhawan, ingatlah bagaimana ibu memati, pandanglah aku dalam-dalam, selewataya malam ini kau tak akan pernah bisa berjumpa lagi denganku tapi sekalipun aku sudah berubah menjadi arwah, setiap saat aku pasti akan diwatang kembali dan menengok dirimu, kecuali memberi budi karena melahirkan kau, aku tak pernah menanggung tugas mendidikmu, kau tak usah memikirkan aku sebab hal itu hanya akan melukai tubuhmu sendiri, nak aku, dia benar-benar tak sanggup melanjutkan kembali kata-katanya, mendadak kepalanya diangkat, pedangnya diluruskan sejajar dada wajahnya menunjukkan sikap yang perkasa, ujarnya tegas, ayah silahkan ke orang tua turun tangan, mendadak bu siauhawan melompat ke muka lalu teriaknya keras-keras, ibu, kau jangan bertarung melawan ia ia, kau bisa dibunuh olehnya, Lim Siokhoa menggelengkan kepalanya berulang kali siauhawan, ibu sudah tak berniat untuk hidup terus, aku mengerti perasaanmu, tapi hal itu percuma, sekalipun aku tidak terbunuh oleh yayamu aku pun, cingsia sancu mengebaskan ujung bajunya, mendadak dia mendorong tubuh bu siauhawan ke belakang setelah tertawa seram, sambil menuding ke arah gadis itu bentaknya, kau tak boleh kemari lagi bu siauhawan hanya mengucurkan air mati saja, tak berani meju lagi ke muka. Dengan pandangan dingin cingsia sancu melotot sekejap ke arah Lim Siokhoa, katanya, kau tidak usah mempersoalkan perbedaan tingkatan di antara kita, silahkan turun tangan dengan sepenuh tenaga, inilah kesempatanmu yang terakhir, bila kesempatan ini kau lewatkan maka tiada kesempatan lain yang bisa kau manfaatkan lagi, tiba-tiba Lim Siokhoa menjatuhkan diri berlutut di atas tanah dan menyembah tiga kali kenapa cingsia sancu, kemudian setelah bangkit berdiri ia baru memutuskan pedangnya sambil berseru dengan suara gemetar. Ayah, harapkah sudi memaafkan ketidak berbaktian menantumu aku memberi kesempatan sepuluh jurus kepadamu, jika kau sanggup melampaui sepuluh gebrakan maka kau boleh berjumpa selama satu jam dengan siauhawan, cuma aku tak nanti akan memberi kesempatan semacam ini kepadamu, Lim Siokhoa tahu kalau kesempatan seperti ini terlampau kecil, dia pun tidak banyak berbicara lagi, seluruh perhatiannya dipusatkan ke ujung pedang yang diluruskan ke depan itu kemudian digetarkan di tengah udara menciptakan enam kuntum bunga pedang. Bunga pedang tanpa bayangan tersebut bahkan kaca yang digantung di tengah udara, ternyata memancarkan selapis cahaya hijau yang dingin dan menggidikan hati. Tiba-tiba ia menarik kembali serangannya dia berkata, Ayah, harap kau mencabut pedangmu, turun tangan saja sedapat mungkin, bila mana perlu pedangku akan lolos dari sarung setiap saat. Lim Siokhoa maju mendekat tanpa mengucapkan sepatah katapun, serangan ini nampaknya hambar dan biasa, namun kecepatannya tak mungkin bisa dibandingkan dengan kecepatan orang biasa, di mana cahaya tajam berkelebat lewat, pedang itu sudah muntah keluar. Begitu cepatnya serangan itu membuat orang sama sekali tidak menduganya. Terang siapa tahu belum lagi pedangnya mencapai setengah jalan mendadak selapis cahaya keperak-perakan sudah muncul di tangan Cingsia Sancu. Bersamaan dengan suara dentingan tersebut pedang Lim Siokhoa terpental balik ke belakang dan hampir saja melukai diri sendiri. Ketika menengok kembali ke arah Cingsia Sancu, dia masih berdiri dengan tangan kosong, entah dari mana datangnya cahaya putih tadi, dan tak diketahui pula bagaimana caranya dia menarik kembali serangan tersebut. Ternyata Cingsia Sancu sudah berhasil melatih ilmu pedangnya hingga mencapai tingkatan tak berwujud tanpa bayangan, gerakannya dari mencabut pedang, menyerang sampai masukkan kembali pedangnya dilakukan dalam sekejap mata, sehingga sepintas lalu orang mengira dia melayani musuhnya dengan tangan kosong belaka. Padahal ilmu pedangnya sudah menyatu dengan badannya sehingga reaksi maupun serangan balasannya dilakukan hampir tak nampak. Terhajar oleh tangkisan lawan, seluruh badan Lim Siokhoa bergetar keras, secara beruntun dan mundur beberapa langkah sambil menarik napas panjang-panjang, kemudian nampak senjata itu bergetar keras, kemudian tampak sekilas cahaya tajam melesat ke tengah udara. Tergerak hati Cingsia Sancu menyaksikan ancaman tersebut, serunya tanpa terasa, ternyata kau telah berhasil melatih ilmu pedang tanpa bayangan, sekilas cahaya tajam melesat di tengah udara, seolah-olah ada orang yang tengah mengendalikan, serangan tersebut langsung menerjang atas kepala Cingsia Sancu. Menghadapi ancaman tersebut, Cingsia Sancu mengebaskan ujung bajunya dan menyongsong pedang lawan. Terang kembali terdengar suara benturan nyaring yang amat memekikan telinga. Mendadak Lim Siokhoa merasakan tubuhnya bergetar keras, pedangnya ditarik kembali, namun mukanya telah berubah menjadi pucat pias, pergelangan tangannya segera digetarkan keras-keras, beribu-ribu cahaya pedang yang menyilaukan matu dengan cepat menyebar kemana-mana. Pedang pendek Cingsia Sancu bergetar di tengah udara menangkis kembali semua ancaman yang tertuju ke arahnya. Ia memang tak malu disebut seorang cikal bakal dari suatu perguruan besar, serangannya sama sekali tidak meninggalkan jejak, seakan-akan dia hanya berdiri tenang di bawah hermbusan angin malam. Setelah tertawa dingin terdengar ia berkata, hanya dalam berapa tahun yang singkat kau telah berhasil melatih ilmumu hingga mencapai tingkatan seperti ini, kemampuanmu itu sungguh berada di luar dugaanku, tapi bila kau ingin mempertahankan dirimu agar tak kalah dalam pertarungan sepuluh jurus, kemampuan itu masih ketinggalan sangat jauh, karena aku belum melancarkan serangan balasan. Lim Siokhoa menggigit bibirnya, mendadak ia menggigit robek jari tangannya dan disodok ke tubuh Ching Xia San Chu. Tampak bayangan darah memancar keempat penjuru, bagaikan butiran air saja langsung menyergap ke depan. Setelah itu dia membentak keras, pedangnya diputar beberapa kali di tengah udara ik memaksa titik-titik darah yang berhamburan itu berubah menjadi garis-garis darah dan meluncur ke muka mengikuti gerakan pedang tersebut. Paras muka Ching Xia San Chu berubah hebat serunya tertahan, sebuah jurus bayangan darah butiran mutiara yang sangat hebat, tiba-tiba ia tertawa nyaring, menyusul gelak tertawa tersebut seluruh pakaiannya mengembang besar. Hujan darah yang memancar ke arahnya itu kontan tertahan di tengah udara, kemudian lengan kanannya diangkat cahaya pedang meluncur ke muka, dalam waktu singkat serentetan cahaya pelangi berwarna perak telah melesat ke depan. Yeaye Abu Xiaohawan menjerit kaget, terang suatu bentrokan nyaring diiringi suara hancurnya besi bergema di angkasa. Mendadak cahaya pelangi tersebut menjadi, Lim Siok Hoa seperti baru mendapat penyakit parah saja duduk terkapar di atas tanah, sambil memandang wajah Cingsia Sancu, ia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun jua. Sebaliknya Cingsia Sancu memejamkan matanya, entah apa yang sedang dipikirkan di hadapannya terdapat enam potong kutungan pedang yang berceceran di tanah, dalam tanah kelihatan pula noda darah yang berhamburan. Sesaat kemudian Cingsia Sancu membuka matanya kembali, lalu berkata dingin, kau memang cerdik sekali, ingin menggunakan hawa pedang untuk membawa bayangan darah menyerang tubuhku, tapi kau lupa kami aku mempunyai hawa hikang pelindung badan, hawa hikang tersebut bisa dipancarkan keluar tanpa wujud, sayang sekali usahamu kali ini hanya sia-sia belaka titik ternyata Lim Siok Hoa tahu kalau dia tak sanggup menandingi kehebatan Cingsia Sancu dalam gelisahnya dia ingin menggunakan kera hawa pedang menyebar mutiara untuk membawa hujan darah tadi ke dalam lapisan hawa serangan Cingsia Sancu dan menerjang tubuhnya. Asal ada satu atau dua tetes darah yang bisa menempel di tubuh Cingsia Sancu, niscaya ketua dari Cingsia San ini akan dianggap sebagai pihak yang kalah. Siapa tahu tenaga dalam yang dimiliki Cingsia Sancu sangat lihai, dia pun memiliki kemampuan untuk melindungi badan dengan hawa hikangnya, akibat dari hal ini bukan saja upanya sia-sia belaka termasuk pedang yang digunakan untuk menyerang pun ikut hancur berantakan. Dengan sedih Lim Siok Hoa menggelengkan kepalanya berulang kali, mendadak ia merasa ada segenggam rambutnya rontok ke tanah, dengan perasaan terperan jatia mendongakan kepalanya, paras mukanya berubah hebat, seluruh badannya gemetar keras. Sambil tertawa dingin Cingsia segera berkata, kau hanya tahu menyerangku, tapi lupa untuk melindungi diri sendiri dengan sempoyongan Lim Siok Hoa merangkak bangun dari atas tanah, lalu berkata, niatku sudah padam, silahkan kau menjatuhkan hukuman kepadaku, di dalam perjanjian kita telah disebutkan, asal kau melanggar peraturan dan menuju ke bukit bagian depan, aku akan membakarmu sampai mati kata Cingsia Sancu dingin ucapanku ini tak dapat dirubah karena kau adalah menantuku, nantikan saja ayah, serulim Siok Hoa sambil menengadah, aku sedang merasa heran, berulang kali jelas mempunyai kesempatan untuk membunuhku, mengapa kau hanya memapas rambutku saja? mengapa kau tidak sekalian membunuhku dengan pedang? sekarang, kau malah menyuruh aku tersiksa dan menderita karena dibakar hidup-hidup, Cingsia Sancu tak memperdulikan ucapannya, dia hanya tertawa dingin tiada hentinya. dengan suara dingin kembali Lim Siok Hoa berkata, aku tahu kau amat membenciku, kau menginginkan aku mati tersiksa secara lambat, ayah sekarang aku baru mengerti berapa kejamnya hatimu tak nyana kau bisa berbuat sekejam ini terhadap seorang perempuan yang telah menjadi menantumu, mengapa aku membencimu? hancurnya hasil latihancing pengsama halnya dengan mencelakai jiwanya, membuat ia tak bisa memperdalam ilmu pedangnya, dalam sedihnya tentu saja dia pergi meninggalkan tempat ini, kalau dicari sumber dari semua bibit bencana ini, desamu yang terbesar bila tiada kau, aku pun tak akan kehilangan cing peng, sekarang jejaknya bilang lenyap, apakah dia masih hidup atau sudah mati sama sekali? tak ku ketahui, bukan saja kau telah menghancurkannya, kau pun mencelakai aku, kalau begitu aku tidak seharus saya kawin dengan orang dari keluarga bu titik kata Lim Siokhoa dengan suara gemetar, tentu saja sahut cingsia sancu dengan wajah menyeringai, kau adalah perempuan rendah, jiwamu adalah jiwa lonte titik kali ini Lim Siokhoa tak sanggup menahan diri ia gi, dengan wajah berubah serunya, kam aku jadi lonte, dimanakah tempat kerendahan diriku? Katakan, cepat katakan titik kau ingin aku mengungkapkan semua kerendahanmu itu bentak cingsia sancu dengan suara keras, haah, haah haah titik seperti kau tidak khawatir kehilangan muka, kami masih takut kehilangan muka, seandainya bukan lantaran perbuatan bagusmu itu, ayahmu erin tak akan malu untuk datang lagi ke bukit cingsia LBU Sebenarnya perbuatan apakah yang telah kau lakukan sehingga membuat ia ia menjadi begitu marah Tiba-tiba Bu Xiaohuan bertanya dengan suara gemetar, Lim Siokhoa mengerling sekejap ke arah Bu Xiaohuan, kemudian jawabnya, Baik, demi kau, aku tak bisa tidak harus mengatakannya, hayo katakan jengek cingsia sancu sambil tertawa dingin, Perbuatan rendah apakah yang telah kau lakukan dengan lelaki liar tersebut Paras muka Lim Siokhoa pucat pia seperti mayat, dengan amat mendongkol dia berkata, kau jangan memakinya sebagai lelaki liar, aku harap kau dapat menghormati watak serta martabat suhang ku cuuh Tanda seru jelfas cingsia sancu sudah suara hingga mencapai ksaiya puncaknya, dia meludahi wajah Lim Siokhoa dengan penuh kebencian, lalu tertawa seram. Suheng Heeh, heeh, karena dia suhengmu maka ia boleh mengadakan hubungan gelap dengan sumuainya yang telah bersuami? HNM, tak kusangka kau masih punya muka untuk mengutarakannya keluar, bagaimana pula penjelasanmu dengan perbuatan yang kau lakukan dalam Gua Hei Santong Kesalahpahaman ini bisa berubah menjadi tragedi gara-gara jalan pemikiranmu yang tidak senonoh, di hadapan Xiaohuan terpaksa aku harus mengutarakan kejadian yang sebenarnya, mungkin kau anggap aku sedang berbohong, tapi peduli kau mau percaya atau tidak, kejadian yang sebenarnya adalah begitu, HMM, pada dasarnya kau memang pandai bohong dan memungkiri apa yang telah kau lakukan, tentu saja tiada orang yang mempercayai dirimu lagi, ucap Ching Xia San Chu Sinis. Sementara itu Bu Xiaohuan telah berkata dengan wajah serius, LBU katakanlah, aku percaya, Lim Siokhoa terharu sekali sesudah mendengar perkataan itu, air matanya bercucuran amat deras saking terharunya dia sampai menangis terseduh, dia tak menyangka kalau putrinya bersedia mempercayai apa yang dia katakan, dia menganggap kehidupannya selama ini nalem tidak tak tersiasiakan saja, karena akhirnya dia berhasil menemukan orang yang bersedia mempercayai kepercayaannya dan orang itu ada iah putrinya sendiri. Bu Xiaohuan mengerling sekejap ke arah Ching Xia lalu berkata dengan suara pedih, setelah Ching Peng meninggalkan bukit, dalam cemas dan sedihku aku ingin mencarinya kembali, kebetulan suhangku datang menjenguk, sebetulnya ia bermaksud menemani aku berangkat ke kota Kuan Lio, siapa tahu belum keluar dari bukit Ching Xia, kami telah tertimpa hujan deras, di tengah hujan yang turun dengan derasnya itu terpaksa kami bersembunyi di dalam gua Hei Santong berhubung pakaian yang kukenakan basah kuyuk, suhang menganjurkan kepadaku untuk melepaskan pakaian bagian luar di adi garang di atas api. Siapa tahu baru saja pakaian luarku dilepas, kebetulan Ching Peng masuk ke dalam gua, melihat aku dan suhang sedang melepaskan pakaian ia menjadi salah paham dan segera berlalu dari situ, padahal begitulah kejadianku yang sebenarnya, ketika aku pulang dia malah menuduhku berbuat serong, salah paham? Hei... Titik se-eh, hei-eh, Ching Xia Samcu pun segera tertawa dingin, tiada hentinya, aku tidak mau mendengarkan penjelasanmu dan kau tak perlu mempersoalkan atau memelah diri, Ching Peng adalah seorang yang berhati jujur, kau anggap kami tidak tahu kalau kau beralasan hendak mencari Ching Peng, secara diam-diam telah berbuat serong dengan lelaki liar itu HMM, asal hatiku suci bersih dan aku merasa tak pernah berbuat serong, banyak bicara pun tak ada gunanya, bagus enak benar kalau bicara, kami tak usah mengulur waktu ia lebih lama lagi, tukas Ching Xia Samcu sambil tertawa dingin. Setelah memandang sekejap seluruh harna, mendadak serunya, Gop Tiong, cepat siapkan api untuk melakukan pengorbanan dengan pembakaran, Gop Tiong tertegun. Samcu, apakah hal ini? laksanakan perintah tersebut, tukas Ching Xia Samcu dengan wajah sedingin es, ini termasuk peraturan Ching Xia Sam kita, saking takutnya Gop Tiong tak berani banyak berbicara lagi, buru-buru dia mengulapkan tangnya memerintahkan anak buahnya untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Sementara itu Bu Xiaohuan gemetar keras setelah mendengar perkataan itu, dia segera menerjang kehadapan Ching Xia Samcu, lalu sambil berlutut mohonnya, yaa yaa ampuni iah ibuku, enyah dari sini, kau tak boleh memanggilnya sebagai ibu lagi, bentak Ching Xia Samcu sambil mendorong tubuhnya keluar. sewaktu tubuhnya didorong oleh kakeknya, Bu Xiaohuan merasakan hatinya hancur lebur secara beruntun dan mundur sejauh tujuh delapan langkah dari tempat semula, dia seperti tak percaya kalau yayanya bakal bersikap begitu dingin dan keji terhadapnya. yaa yaa, kau sungguh amat keji, pekiknya dengan air matu bercucuran. enyah kau dari sini bentak Ching Xia Samcu lagi gusar, kau tak boleh berada di sini, Bu Xiaohuan menangis terseduh-seduh, sambil menutupi mukanya dia lari ke belakang. Karena tidak melihat keadaan sekitarnya, begitu lari dia lantas menubruk ke dalam pelukan Leong Tian Im. Si anak muda itu amat terkejut, saking kagetnya dia buru-buru mundur ke belakang. Akan tetapi tenaga terjangan dari Bu Xiaohuan itu sangat kuat, seluruh tubuhnya segera jatuh ke dalam pelukan si anak muda itu. Nona Bu, disik Leong Tian Im dengan wajah tertegun. Berada dalam pelukan pemuda itu, Bu Xiaohuan berbisik, tolong carikan akal untuk menyelamatkan jiwa ibuku. Sementara itu Leong Tian Im sudah dapat memahami apa gerangan peristiwa yang telah berlangsung di situ, melihat sikap kejam dan tanpa perasaan dari Ching Xia Samcu, rasa simpatiknya semula kontan tersapu lenyap, namun sebagai orang luar bagaimana mungkin ia dapat mencampuri urusan rumah tangga orang? Sambit menggelengkan kepalanya berulang kali katanya kemudian. Aku rasa tak punya kemampuan untuk berbuat begitu kau bisa, kau pasti bisa, hanya bisa menolongnya, pekek Bu Xiaohuan dengan suara gemetar. Tapi aku adalah orang luar, ujar Leong Tian Im dengan perasaan tidak habis mengerti. Dengan nada merengek Bu Xiaohuan kembali berkata, justru karena kau di luar garis, maka hanya kau yang dapat berbuat demikian, Ching Xia Samcu mempunyai suatu peraturan bila dia sedang melaksanakan peraturan perguruan, asal ada orang luar yang berusaha menolong orang yang dijatuhi hukuman tersebut, maka orang itu dapat menghindarkan diri dari pelaksanaan hukuman yang akan dilakukannya ini Leong Tian Im manggut-manggut, ditepuknya bahu gadis itu dengan lembut. Jangan khawatir, aku akan berusaha dengan sekuat tenaga, tapi kau pun harus mengerti, menolong ibumu dari kepungan begini banyak jago lihai bukanlah suatu pekerjaan gampang apalagi Sancu berada di sini, aku mengerti akan hal ini selah Bu Xiaohuan lirih, asal kau telah turun tangan, aku akan membanumu, mendadak terjadi kegaduhan di tengah arna. Ternyata Lim Siok Hoa seperti binatang terluka sedang menyerbu ke depan dan menerjang ke arah Bu Xiaohuan, tapi ia segera dihadang oleh dua orang leiyaki. Ketika beberapa kali terjangnya sama sekali tidak mendatangkan hasil, perempuan setengah umur itu segera berkau-kau karena marah. Sambil menghela nafas Leong Tian Im segera berkata, agaknya ibumu ingin berjumpa dengan kau, aku harus berada bersama ibuku, hanya dengan care ini selembar jiwanya depan ditolong, kata Bu Xiaohuan gemetar. Belum habis dia berkata, secepat sambaran kilat tubuhnya sudah melompat ke depan dan langsung melepaskan pukulan dasyat ke punggung dua orang leiyaki itu. Sebenarnya perubahan ini dilakukan amat cepat, tapi gerakan tubuh Ching Xia San Cu jauh lebih cepat lagi, tahu-tahu ia telah menggenggam pergelangan tangan si nona yang digunakan untuk menyerang itu. Xiaohuan tegur Ching Xia San Cu dengan keras. Apakah kau pun ingin dihukum menurut peratutan perguruan IEA Pekik Bu Xiaohuan sambil menangis, ku mohon kepadamu, lepaskanlah ibuku pihak, mendadak Ching Xia San Cu mengayunkan tangannya menampar pipi nona itu keras-keras. Bu Xiaohuan menjerit kaget, sambil memegangi pipinya yang membengkak ia mundur berapa langkah, kemudian berdiri tertegun, di situ bagaikan sebuah patung. Leong Tian Im Gusar sekali menyaksikan kejadian itu, segera tegurnya, San Cu tidak pantas kau bersikap sepasar itu terhadap Xiaohuan, apa? Kau hendak menasehati aku teriak Ching Xia San Cu sambil melotot besar. Bu Ampua tidak berani, aku hanya berpendapat sejak kecil Xiaohuan sudah tak beribu, dalam hati kecilnya tidak memiliki kelincahan dan kepolosan dari seorang gadis seperti lainnya, bila kau bersikap kasar kepadanya, hal ini bisa berakibat berubahnya. Kera berpandang nona itu terhadap kejadian di dunia ini, dia akan merasakan ketidak berperasaannya dunia, kekejaman manusia-manusia sebagaimana diketahui, sejak kecil Leong Tian Im sudah kehilangan kasih sayang orang tuanya, dia cukup memahami bagaimanakah perasaan seorang anak piatu yang merindukan ibunya. Riwayat Bu Xiaohuan telah membangkitkan perasaan simpatik Leong Tian Im, kejadian tersebut mengingatkan kembali akan musibah yang telah menimpa dirinya semasa masih kecil dulu, hingga akibatnya timbul perasaan ibadah dan kasihan di hati kecilnya. Lebih baik kau jangan mecampori urusan di sini, hati-hati kalau kubunuh dirimu, Ancam Qing Xia Sun Chu sambil tertawa dingin, Xiaohuan adalah keturunan keluarga Bu, perempuan rendah tersebut tidak berhak menyentuh tubuhnya, tapi dia toh ibu kandung Xiaohuan, bantah Leong Tian Im dingin Qing Xia Sun Chu tertawa dingin, tanpa mengucapkan sepatah katapun dia berjalan ke depan. Sementara itu sebuah tiang penggantungan telah didirikan di atas lapangan, di sekeliling tiang penggantungan tersebut telah ditimbuni ranting dan rumput kering setinggi dada. Kepada Lim Siok Hoa, Qing Xia Sun Chu segera berkata dingin, sekarang kau boleh masuk, teriaknya. Lim Siok Hoa menghentikan gerakan tangannya dengan tertegun, selang beberapa saat kemudian dia baru menyahut dengan suara gemetar, baik, dengan membawa perasaan yang sedih dan berat ia melangkah maju ke tiang penggantungan, menuju pintu gerbang akhirat. Kobaran api yang membara menjilat tumpukan ranting di sekitar tiang penggantungan lidah api yang melompat-lompat di tengah kegelapan mendatangkan perasaan seram bagi yang memandang. Asap putih telah membumbung tinggi dan menyelimuti seluruh angkasa. Lim Siok Hoa digantung hidup-hidup di atas tiang penggantungan dengan putus asa dia menghela nafas panjang, sepasang matanya yang basah oleh air mata menatap wajah Siok Hoa lekat-lekat, seakan-akan pandangan tersebut merupakan pandangan yang terakhir kali. Beberapa kali Bu Siok Hoa terjun ke lautan api secara dekat, tapi dia selalu terhadang kembali oleh penghadang-penghadang yang dilakukan kawanan jago lihai dari Ching Siasan, padahal kekatnya ia tidak mempunyai kesempatan untuk maju selangkah lebih ke depan. Ching Siasan Joduduk seorang diri di atas kursi kebesarannya, ia menatap Lim Siok Hoa yang berada di tengah kobaran api dengan pandangan dingin, seolah-olah sama sekali tak tergerak hatinya oleh penderitaan lawan. Peristiwa ini benar beriar merupakan tragedi manusia, hanya berpisah beberapa langkah antara ibu dan anak sebentar lagi akan dipisahkan oleh dunia yang berbeda. Terutama sekali perasaan seorang putri yang menyaksikan ibunya sedang meronta dengan penuh penderitaan di tengah kobaran api, siksa dalam batin yang dialaminya padahal kekatnya sukar dilukiskan dengan kata-kata. Tapi sikap Lim Siok Hoa pada saat ini justru sebaliknya berubah menjadi amat tenang, hanya keringat sebesar kacang kedelai membasahi jidatnya, sementara gelak tertawa seram menggema tiada hentinya, itulah pelampiasan rasa sakit yang meluap, luka yang mengguncang perasaan hati kecilnya. Dia mendongakan kepalanya memandang awan yang bergerak di angkasa, mendadak teriaknya keras, Ching Peng, kau bakal tak bisa melihat diriku lagi, sampai menjelang ajalnya, dia masih belum dapat melupakan suaminya, memana begitulah perasaan wanita, cinta kasihnya selalu lebih dalam dari samudera, meskipun suaminya telah meninggalkannya, namun dia masih amat mencintainya bahkan menjelang saat ajalnya, dia masih berharap dapat berjumpa untuk terakhir kalinya. Hembusan angin malam membawa jeritan yang memilukan hati itu hingga menggema di tempat kejauhan, menggaung dalam setiap telinga orang, terutama Bu Xiaohuan. Dia merasa sedih bukan kepalang, saking tak kuasa menahan diri, akhirnya dia muntah darah segar, hampir saja jatuh tak sadarkan diri. Kejadian ini tentu saja merepotkan Ching Xia San Chu, walaupun ia menamparnya tanpa perasaan, meski membentaknya dengan marah, namun rasa sayangnya terhadap Xiaohuan melebih sayangnya terhadap jiwa sendiri. Sejak kecil gadis itu sudah dianggap sebagai mestika hatinya, seandainya perbuatan memalukan dari Lim Xiaokoa tidak membangkitkan amarah kakek itu, kalau bisa dia tak ingin menegur Bu Xiaohuan walau hanya sepatah. Xiaohuan, mengapakah seru Ching Xia San Chu sambil melayang kehadapannya? Aku ingin mati, aku ingin mati saja yaa yaa, mengapa kau tidak membakar pulantikku, jerit Bu Xiaohuan dengan suara gemetar matanya membengkak. Bibirnya pucat pias, tubuhnya gemetar keras, rasa kaget dan ngeri yang terpancar dari balik matanya makin lama semakin membesar itu, seakan-akan dia segera akan mati. Ching Xia San Chu merasakan hatinya kecut sekali, tanpa terasa dia menubruk ke depan dan memeluknya erat-erat. Xiaohuan, kau harus baik-baik menjaga kesehatan badanmu pinta Ching Xia San Chu dengan emosi. Lupakan saja kejadian ini, ibumu sudah tidak tertolong lagi, aku percaya kau tentu mengerti bukan akan peraturan dari Ching Xia San, yaa yaa, mengapa kau begitu membenci ibuku serubu Xiaohuan sambil menggeleng. Dengan pandangan kosong Ching Xia San Chu memperhatikan langit malam yang gelap, kemudian bergumam, dia telah mencelakai ayahmu, merampas nyawa puteraku, Xiaohuan kau masih belum memahami akan persoalan ini, kau tak akal memahami perasaan hati seorang kakek yang merindukan puteranya, dari mana kau bisa tahu kalau ayahku telah tiada serubu Xiaohuan dengan hati kecut. Ching Xia San Chu menghela nafas panjang katanya, hari kedua setelah ayahmu pergi meninggakan tempat ini dalam lembah bukit Ching Xia telah ditemukan sesosok mayat, seluruh tubuh sudah hancur lebur, pakaian yang dikenakan ternyata adalah pakaian yang dikenakan ayahmu, kemungkinan besar dalam sedihnya ayahmu jadi pendek pikiran sehingga melakukan bunuh diri, aai titik. Ching Peng Si Bocah itu kenapa ia berbuat begitu bodoh, puluhan tahun latihan dengan tekun tapi akhirnya hanya sia-sia belaka titik, ooooh, dari balik kabut asap yang tebal mendadak berkumandang jerit kesakitan yang amat memilukan hati, suara tersebut menyambar di tengah angkasa membuat semua orang mendongakan kepalanya memandang ke Arab Lim Shokhoa. Tampak seluruh tubuhnya sudah mulai terapung oleh jilatan api yang membara, sedang perempuan itu tiada hentinya memperdengarkan jeritan lengking yang memilukan hati Leong Tian In merasakan darah panas dalam dadanya bergolak keras, sepasang matanya merah membara dia tak menyangka Ching Xia Sun Chu bisa menggunakan keras semacam ini untuk menghukum orang sendiri. Diam-diam ia mendendam terhadap perbuatan terkutuk yang sama sekali tak berperi kemanusiaan itu, alis matanya yang tebal berkernyit, mendadak ia meloloskan senjata patung Kimo Xin Jin dari telak ke punggung, segenap kilatan yang dimiliki telah dikerahkan penuh, Kimo Xin Jin tersebut memancarkan serentetan cahaya tajam yang berwarna keemasan. Tiba-tiba Leong Tian Im melejit ke tengah udara setinggi berapa kaki, setelah Mi Iampaui kepala semua orang, dia langsung meluncur ke tengah kobaran api yang membara. Begitu cepat gerakan tubuhnya ibarat sesosok setan gentayangan saja, membuat jago-jago lihai yang berada di atas bukit Ching Xia Sun itu bersama-sama menjerit kaget. Kau sudah tak ingin nyawamu lagi bentak Gou Tiong sambil membentak Nyaring. Berada di bukit Ching Xia, dia merupakan jagoan paling lihai yang bertugas menjadi bukit, tenaga dalamnya masih setingkat lebih hebat daripada kawanan jago pada umumnya, di tengah bentakan Nyaring, tubuhnya berubah menjadi segulung angin meluncur ke muka, di antara getaran pedangnya yang berubah menjadi rentetan cahaya tajam, ia melancarkan serangan ke tubuh Lyong Tian Im. Lyong Tian Im segera menggetarkan senjata patung Kimo Xin Jin-nya sambil melancarkan serangan, teriaknya keras-keras, apakah kalian tidak malu membakar mati seorang perempuan, HMMM, urusan di bukit Ching Xia lebih baik tak usah kau campuri, kata Gou Tiong dingin. Kedua belah pika sama-sama merupakan jago lihai yang berilmu tinggi, kecepatan gerak mereka pun amat hebat, sementara pembicaraan berlangsung, kedua belah pihak sudah bertarung tujuh-delapan jurus banyaknya. Secara beruntun Lyong Tian Im melancarkan dua buah serangan dasyat yang memaksa Gou Tiong mundur berapa langkah, kemudian bentaknya keras-keras. Gou Tiong, jika kau berani menghalangi niatku lagi, jangan salahkan kalau aku tak akan sungkan-sungkan lagi terhadap dirimu, walaupun di luarnya Gou Tiong seperti beradu jiwa, menyerang dengan sepenuh tenaga namun yang sebetulnya dia cuma menggunakan tenaganya sebesar tujuh bagian saja, dia memang ada maksud membantu Lyong Tian Im, hanya maksudnya tak berani diutarakan secara terangan-terangan. Maka selama pertarungan berlangsung, dia selalu mengalah, bahkan beberapa kali ia mempunyai kesempatan untuk membunuh Lyong Tian Im pun dilepaskan dengan begitu saja. Akan tetapi bagi perasaan Lyong Tian Im, tenaga dalam yang dimiliki Gou Tiong benar-benar lihainya bukan kepalang, dia telah mengerahkan segenap kepandayan yang dimiliki namun hasilnya hanya seimbang, diam-diam ia kagum sekali atas kelihainan ilmu pedang Ching Xia Pei. Dalam pada itu, Ching Xia San Cu telah menurunkan Bu Xiaohuan ke atas tanah, kemudian dengan suara lantang serunya, Gou Tiong bekuk bocah keparat itu aku hendak membakarnya pula sampai mampus, Bu Xiaohuan cukup mengetahui watak dari kakeknya jika sedang marah-marah dia tak akan memberi muka kepada siapa saja. Lyong Tian Im turun tangan menolong orang sudah merupakan pelanggaran terhadapan tangan Bukit Ching Xia, bila ia sampai terjatuh ke tangan San Cu maka tak mungkin ada kesempatan untuk meloloskan diri. Dalam gelisahnya buru-buru Bu Xiaobuan mencengkeram lengan Ching Xia San Cu kemudian dengan paras sedih ia menatap wajah kakeknya tanpa berkedip. Xiaohuan, apa-apaan kau tegur Ching Xia San Cu decegan wajah tertegun. Oh oh, yaa yaa, harap kau jangan turun tangan pinta Bu Xiaohuan sambil terisak sebagai seorang San Cu masa kau hendak menghadapi seorang Boampu E. Bila hal ini sampai tersiar luar orang pasti akan titik HMM, jadi hal ini merupakan ide Mucing Xia San Cu mendengus dingin. Sepasang matanya memancarkan sinar tajam bagaikan sembilu, pelan-pelan dia mengalihkan sorot metu, tersebut ke wajah Bu Xiaohuan, seperti hendak mengorek rahasia di dalam hatinya saja. Aku, sekujur badan Bu Xiaohuan gemetar keras. Ching Xia San Cu tertawa dingin, ujarnya, seandainya kau bukan cucu perempuanku, sekarang juga aku telah membacokmu sampai mati, dengan penuh kegusaran dia melompat ke depan lalu menerjang ke tengah arna. Tad kala Leong Tian Im menyaksikan Ching Xia San Cu menerjang ke arahnya, ia menjadi terperanjat setelah tertawa gusar, sepasang telapak tangannya segera diayunkan ke muka menghantam tubuh Go Tiong dengan juru Bong Hang Bu Hek, kosong melompong tanpa batasan, Go Tiong sengaja menjerit kaget dan mundur sejauh 7-8 langkau, kemudian jis sambil memberi kode kerlingan meta pada Leong Tian Im, sengaja bentaknya, bocah keparat lihai amat kepandayanmu, Leong Tian Im segera memahami maksud lawannya, begitu tubuhnya menerjang ke tengah udara, sambil membentak ia langsung meluncur ke bal, kobaran api yang sedang membara. Ching Xia San Cu merasa gusar sekali, bentaknya keras kers, go Tiong, kau benar-benar manusia yang tak berverguna baru saja dia hendak menerjang ke dalam bara api, tiba-tiba Bu Xiaohian menjerit. Yaya api yang membara di panggung penggantungan adalah api suci, kecuali orang yang menjalani hukuman, siapa saja dilarang memasukinya, larangan ini ditetapkan oleh Chow Su dan ditaati turun-temurun, meski kau adalah San Cu namun peraturan ini tak boleh dilanggar kalau tidak betul juga, Ching Xia San Cu benar-benar tak berani melanjutkan perjalanannya menuju ke titik api. Chow Su Ching Xia Pei telah menurunkan sebuah peraturan yang melarang setiap orang memasuki kobaran api dari api yang membara di sekitar panggung hukuman, api suci tersebut hanya boleh menjilat tubuh orang yang sedang menjalani hukuman saja. Konon hanya jenazah yang dibakar dengan apilah yang dianggap sebagai kematian yang sempurna, hingga ada harapan untuk menitis kembali ke dunia, tapi orang yang ternode oleh api suci tersebut, maka dalam penitisan yang akan datang, dia akan dijebloskan sebagai manusia berjiwa kecil dan berwatak jahat. Agak lega juga hati Liong Tian Im ketika menyaksikan Ching Xia San Cu tidak mengejar lebih jauh, begitu terjun ke tengah hutan api, patung Kimo Sinjinnya segera diputar menciptakan serentetan cahaya kuat berwarna emas di mana cahaya itu menyambar lewat, bara api segera menjadi padam dengan sendirinya. Agak tertegun juga anak muda tersebut menghadapi kenyataan yang berada di depan mata, diam-diam pikirnya, sungguh tak ku sangka, senjata yang diserahkan suhu kepadaku ini memiliki khasiat memadamkan api dan menghindari air, andai kata aku tak menemukan khasiatnya secara kebetulan ini, mungkin selama hidup aku takkan memahaminya. Begitu kobaran api padam, asap hitam segera membumbung tinggi ke angkasa dan menyebar keempat penjuru lamat-lamat bayangan Lim Siokhoa pun nampak kembali. Seluruh tubuh Lim Siokhoa telah basah kuyuk oleh keringat, luka terbakar memenuhi badannya, dia menghembuskan napas panjang dan pelan-pelan membuka matanya kembali, dua titik air mati segera merembes keluar dan membasahi pipinya. Mengapa kau menolong aku tegurnya? Kemudian sambil tertawa sedih, Liong Tian Im sejenak tertegun lalu sahutnya, aku tidak terbiasa menyaksikan perbuatan kejam yang sama sekali tak berperih kemanusiaan macam begitu, baru saja dia hendak menutuskan tali temali yang membelenggu tubuh Lim Siokhoa mendadak dari belakang tubuhnya menyebar datang segulung tenaga pukulan yang tak berwujud, Lim Siokhoa segera menjerit kaget. Hati-hati, Liong Tian Im memutar badannya sambil bergeser lima dipa ke samping lalu melayang pergi dengan suatu gerakan enteng. Terdengar Ching Xia San Cu mendengus dingin, kembali dia memutar tangannya mencengkram bahu lawan. Buru-buru Liong Tian Im memutar patung kemosi izinnya seraya berseru, San Cu harapkah suka mendengarkan dulu beberapa patah kata boampua. Ching Xia San Cu sebagai seorang ketua dari suatu perguruan besar, tentu saja segan melakukan tindakan yang bisa merosotkan martabatnya, ia menarik kembali tangannya dan tertawa dingin. Terima kasih telah menonton!